Ini bagus nih, pertanyaannya terserang sorohah kata orang Arab sorohah rohah kata orang kata orang ustadz itu keras dalam misi kajian, pasti banyak yang tidak suka, bagaimana ustadz menyingkapinya, ya kan kata orang sekarang ini sorohah bagus ibu-ibu begini sekarang, yang saya sampaikan itu pendapat saya atau dalil? dalil kan, ini dalilnya Quran dalil hadis, ya kita bawa ini antum itu ngaji, berapa dalil itu? puluhan dalil dari kita ngaji kemarin sampai sekarang puluhan dalil, Quran hadis cuma karena orang ngajinya gak pernah pakai dalil begitu denger dalil, merah telinganya itu masalahnya wah saya kena nih saya kena nih akhirnya keras ustadznya kenapa dia kena terus? ini maksiat ini dosa ini gak soal berjamaah ini cukur jenggot ini gak pakai jilbat kena terus dari kemarin jadi apa kesimpulannya puluhan? ustadznya keras padahal justru ini kita sayang kepada umat saya dibawakan ya, untuk melihat di surah at-taubah tentang Nabi Muhammad s.a.w. Allah berfirman surah at-taubah ayat s.a.w. memberikan hidayah kepada kalian memberikan hidayah kepada kalian dunia dan ukrawi sangat kasih dan sayang kepada umat anda melihat bagaimana Nabi dalam berda'wah s.a.w. Nabi menjelaskan kepada umat untuk apa? untuk bertawahid kepada Allah untuk meninggalkan berhala-berhala Nabi larang mereka berbuat zina Nabi larang mereka minum khomr Nabi larang mereka berpakaian telanjang disuruh pakai jilbab dijelaskan semua Nabi disuruh mereka untuk sholat berjamaah dilarang mereka berbuat syirik berbuat kekufuran dilarang mereka berbuat bid'ah ini sayang kepada umat ini sayang kepada umat dilarang mereka durhaka kepada orang tuanya ini bentuk sayang nah sekarang yang ada para da'i, para ustaz tidak menjelaskan itu apalagi bicara soal bid'ah anti bid'ah mereka gak mau sebut bid'ah karena dianggap oleh mereka memencah belah umat justru dengan kita sebutkan bid'ah yang pertama kali menyebutkan bid'ah siapa? Rasulullah S.A.W. justru kita jelaskan kepada mereka agar umat tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah agar umat tidak jatuh dalam perbuatan syirik jelaskan kepada mereka bentuk-bentuk kesyirikan yang masih lakukan oleh kaum muslimin nah bentuk kesyirikan banyak yang sudah saya contohkan kemarin banyak lakukan oleh kaum muslimin nah tadi gak saya jelaskan nah ini harus dijelaskan supaya apa? supaya mereka tidak berbuat syirik pokoknya jatuh dalam kesyirikan kesian mereka ancamannya apa? neraka ketika mereka berbuatnya ancaman neraka ketika mereka durhaka berbuat orang tua ancaman neraka ketika mereka makan riba ancaman neraka ketika mereka tidak pakai jilbat yang sempurna ancaman neraka karena bukan dua golongan yang termasuk neraka diantaranya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang ancaman masuk neraka gak main-main neraka kalau antum mengetahui mengetahui tentang api dunia yang paling panas di muka bumi ini dimana? enggak yang panas di muka bumi apa aja? bukan saya contoh apa aja yang panas di muka bumi maka neraka lebih panas lagi daripada itu apakah bentuknya lahar atau apa saja yang orang ditaruh mateng gitu panas sekali membakar neraka lebih daripada itu kan kalau begitu orang hati-hati mesti berhati ini berkaitan dengan neraka maka masalah yang katakan nabi kalau berkaitan dengan sorga neraka azim masalah yang besar bukan masalah kecil maka kita harus jelaskan kepada umat yang hak itu hak yang batil itu batil kenapa? bentuk sayang kepada umat nah sekarang banyak usah-usah yang tidak menjelaskan dibiarkan nah ketika dibiarkan ya yang penting orang seneng pendengarnya seneng yang penting ibu-ibu seneng ini namanya restoran makanan dicicipi enak gak enak udah cari restoran yang lain ini da'wah gak bisa seperti makanan da'wah yang hak harus katakan hak yang batil kalau dia menyembuhikan si ustaz berat ancamannya Allah sebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 159 Allah berat ancamannya bagi orang-orang menyembuhikan ilmu gak dijelaskan kepada umat yang hak itu hak yang batil itu batil dan itu yang banyak terjadi gitu gak boleh dalam islam kita harus jelaskan nah akhirnya gimana tuduhannya karena kena dia syirik ada diperbuat bid'ah ada maksiat ada akhirnya apa keluar dari kajian keras padahal justru ini tegas tegas bukan keras ini bukan batu loh dalil ayat Quran dan hadis bukan batu jadi dia gak keras kemudian kalau ada yang menyampaikan enak oh sejuk jadi gimana gimana ukuran dakwah itu gimana kok dinilai oleh orang awam yang bisa nilai dakwah itu benar dan tidak ya para da'i para ustaz dakwahnya benar bukan orang awam kalau makanan kue ya kesalahkan kepada ibu-ibu enak dan tidaknya tapi dengan dakwah ustaz yang bisa nilai sama aja dokter yang nilai dokter itu baik dan tidak dokter juga insinyur bagus atau tidak insinyur kamu nilai begitu gak dakwah yang menilai oleh para ustaz yang mempaham tentang Quran dan sunnah bahwa dia bisa nilai baik atau tidak bukan orang awam bukan ibu-ibu bukan lagi pakai perasaan nilainya ya rusak agama ini jelas makanya untuk melihat pernah nabi s.a.w. ditanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah ada seorang wanita dia rajin sholat malam tapi lisannya mengganggu tetangganya sahabat bilang dia orangnya baik kerajin sholat malam apa kata nabi tidak ada kebaikan bagi perempuan itu dia termasuk mengguni neraka apa ini keras nabi sabdakan begini nabi menjelaskan dengan benar karena apa dia tidak termasuk orang yang beriman karena mengganggu tetangganya karena tetangganya ini masalah iman orang menteri tidak beriman kata Rasulullah artinya bukan berarti dikuadaran Islam tidak kurang imannya dia meskipun dia sholat malam tapi nabi mengatakan dia masuk neraka dengan sebab mengganggu tetangganya karena nabi jangan dia mengganggu tetangganya ini mengganggu tetangganya dibicarakan digibahi difitnah ya masuk neraka dengan sebab itu ini nabi ketika bersabda seperti apakah kerasan atau tidak tidak karena nabi menyatakan kebenaran kepada umat apakah itu keras benar orang sahajud dibirang masuk neraka ya enggak kebenaran nabi sampaikan sayang kepada umatnya supaya umatnya tidak mengganggu tetanggan jelas bu ya